Halo, saya Angga Yunanda Uniknya di rumah aku tuh, ini dari kecil ya Dari kecil tuh, mungkin karena cuma berempat di rumah Padahal kita punya kamar masing-masing Mama-papa punya kamar sendiri, aku punya kamar sendiri, kakak aku punya kamar sendiri Dan kita udah punya kamar sendiri tuh kayaknya dari kecil banget Bahkan sebelum SD, kayak TK, aku udah dibiasain untuk tidur di kamar masing-masing kan Tapi uniknya, Mama sama Bapak itu selalu nyiapin kasur di depan televisi gitu Jadi ada banyak waktu yang kita manfaatin buat tidur rame-rame Apalagi misalnya kayak hari ini kita lagi nonton film horror nih gitu malem-malem Terus gak ada yang berani tidur di kamar masing-masing Jadi kita rame-rame semuanya ngumpul di depan TV buat tidur bareng-bareng di luar gitu Dan itu menyenangkan banget dan bahkan terkadang sampai sekarang masih kita lakuin gitu Karena kasurnya masih tetap ada di depan TV itu sampai sekarang Ya bisa dibilang aku tuh anak rumahan banget, anak mami banget gitu loh Kayak gak pernah jauh dari orang tua, gak pernah jauh dari keluarga tapi Mereka memberikan semangat ke aku dan memberikan dorongan yang luar biasa Apa yang kamu inginin, coba kamu kerjain gitu Dan itu yang jadi pegangan aku Karena kita gak akan pernah tahu kalau kita tidak coba kan gitu Dan itu yang membuat aku ya kuat sampai sekarang disini Terima kasih